Halo Jiva Kula, selamat datang kembali di channel youtube Jiva Pit bersama saya Lisna. Hari ini saya akan mengajarkan Anda satu yin pose yang dinamakan banana pose. Jadi untuk banana pose ini sama dengan namanya kita akan melengkungkan tubuhnya seperti pisang atau letter C. Target area yang mau dirasakan hari ini adalah pemanjangan pinggang sampai ke bahu ataupun juga jari-jari tangan. Hari ini kita cukup menyiapkan satu selimut dan satu bantal. Apabila sudah siap, mari kita mulai yuk. Silahkan mulai dari posisi berbaring. Ambillah posisi berbaring yang nyaman. Seperti Anda berbaring di malam hari. Panjangkan kedua kaki ke bawah dan kedua lengannya dipanjangkan ke atas. Lalu silahkan saja menjalankan kedua kakinya ke sebelah kanan. Sampai Anda tidak bisa jalan lagi. Lalu jalankan kedua lengannya ke sebelah kanan. Apabila bahunya menggeser, tidak apa-apa ya. Yang penting Anda merasakan dari pinggang kiri sampai ke ujung jari tangan kiri. Seluruhnya memanjang. Apabila bahu kirinya mengangkat dan Anda tidak merasa nyaman, pakai saja selimut ataupun juga bantal. Diselipkan di bawah bahu kirinya. Nah, bagi Anda yang pinggang kirinya mengangkat dan Anda merasa tidak nyaman juga, silahkan pakai bantalnya. Diselipkan ya di bawah pinggang sebelah kiri. Disini apabila sudah cukup, stay saja. Yang masih merasa belum cukup dan belum merasakan sisi tubuh kirinya memanjang, boleh saja menjilangkan kaki ataupun juga menyilangkan lengannya seperti ini. Yang penting lengan, bahu, seluruh tubuhnya bisa relax di posisi ini. Lalu dirasakan lagi pemanjangan tubuh sisi kirinya terjadi tanpa ada yang merasanya nyeri ataupun kesumutan. Nah, biar balance kita lakukan yuk di sisi sebelahnya lagi. Singkirkan saja propsnya ke samping. Kembalikan tubuhnya ke tengah. Lalu seperti tadi, silahkan aja jalankan kakinya ke sebelah kiri sekarang. Dan lengannya ke sebelah kiri. Jadi sekarang Anda sudah bisa melihat sisi tubuh kanan saya memanjang. Dari pinggang terus ke arah bahu dan ke arah jari-jari tangan kanan. Tadi yang saya bilang, apabila bahu kanannya mengambang, Anda tidak merasa nyaman, taruh aja ya. Diselipin selimutnya di bawah bahu. Yang pinggangnya atau pinggulnya mengangkat seperti ini dan Anda merasa tidak nyaman juga, boleh. Selipkan bantalnya di bawah pinggang atau pinggul. Seperti tadi, yang masih belum bisa merasakan, silahkan aja kakinya. Bebas ya, yang mana yang mau di atas, boleh yang di kanan di atas, ataupun juga yang kiri di atas. Senyamannya aja. Begitu pula dengan lengan. Lengan boleh disilang, boleh enggak. Yang tidak nyaman seperti ini, bahkan boleh melebarkan saja lengannya. Tidak masalah, yang penting Anda masih mendapatkan target area-nya. Lalu, saat Anda ingin keluar, silahkan aja keluarkan props-nya ke samping. Lepaskan kaki dan kedua lengannya, jalanin balik ke tengah. Meneku kedua lutut. Silahkan putar tubuhnya kembali ke depan. Dan mengangkat kembali ke posisi duduk yang nyaman. Sekian tutorial hari ini, teman-teman. Apabila Anda suka video ini, jangan lupa ya, di klik like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga di subscribe untuk video yang lebih banyak lagi. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya bersama saya, Lista. Namaste. Selamat menikmati.